Namun tak lama kemudian, ia pun mendekat ke salah satu motor karena diberi informasi jika motor miliknya ada stikernya. Setelah itu ia pun akhirnya bisa menemukan motornya berkat ada tanda stiker. Wajar saja jika emak-emak itu sangat kebingungan saat cari motor di parkiran. Pasalnya motor itu bukanlah miliknya, melainkan milik saudaranya. Momen kocak saat emak-emak kebingungan cari motor miliknya gara-gara ada yang sama itu langsung membuat warganet ngakak. Berbagai komentar kocak pun langsung memenuhi unggahan tersebut. Mereka pun mengimbau agar si emak mengingat pelat motor nomornya agar hal seperti itu tidak terjadi lagi. Momen kocak terjadi ketika seorang emak-emak cari motor di parkiran gara-gara ada dua motor yang berjejer dengan merek dan warna yang sama. Momen ini sempat direkam dan videonya viral setelah dibagikan oleh akun tiktok at ilhamsani17 pada beberapa waktu lalu. Dalam video berdurasi singkat itu terlihat seorang emak-emak berjilba pink sedang berada di parkiran. Ia tampak kebingungan sambil menelpon seseorang. Rupanya ia kebingungan lantaran ada dua unit motor merek Honda Beat dihadapannya dengan warna dan model yang sama. Emak-emak yang tadi sebutkan identitasnya itu kebingungan mencari Honda Beat miliknya. Ia diduga menelpon seseorang untuk mencari tahu ciri-ciri motornya. Ia sangat sulit membedakan antara dua motor tersebut. Seorang wanita yang merekam video tersebut pun mencoba membantunya. Kenapa Bu? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!